bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mahasiswa sekalian ketemu lagi dengan saya di mata kuliah ektoparasit kali ini saya ingin membahas tentang tungau atau mites beberapa orang masih keliru membedakan antara tungau dengan kutu ya karena memang secara secara umum biasanya orang akan menyebut tungau sebagai kutu padahal kalau misalnya kita coba tili bahwa kutu hoklaus masuk ke dalam klasifikasi insek bangsa insek atau serangga kemudian memiliki struktur kakinya dia memiliki 3 pasang kaki atau 6 kaki kemudian biasanya kutu itu dapat dilihat secara makroskopis berbeda dengan kutu untuk tungau ini masuk ke dalam klasifikasi arah nida dan memiliki 4 pasang kaki untuk yang adultnya atau dewasanya dan biasanya atau umumnya tidak dapat dilihat secara makroskopis kecuali pada jenis tungau yang menginfeksi ayam atau bangsa unggas yang nanti akan saya sampaikan pada slide tungau itu diketahui bahwa dia tidak diketahui secara pasti apakah memiliki host secara spesifik kemudian tungau bisa ditularkan baik dari hewan ke hewan atau hewan ke manusia atau manusia ke hewan atau manusia ke manusia itu hanya melalui kontak fisik atau bisa juga melalui infeksi sekunder yang bersumber dari yang berasal dari cakaran hewan pada kulit nah untuk tungau ini yang paling menyebabkan gangguan itu adalah atau yang paling infeksius adalah jenis yang female atau yang betina dimana tungau betina ini memiliki kebutuhan kebutuhan khusus yaitu dia butuh ruang atau dia butuh tempat untuk meletakkan telur-telurnya nah caranya adalah dengan dia masuk ke dalam pori-pori kulit jadi dia menggali di bawah kulit di bawah epidermis kemudian dia akan meletakkan telurnya jadi yang betina ini akan meletakkan telur kemudian telurnya tadi akan aman dari lingkungan eksternal lingkungan eksternal tubuh baik air apa segala macam karena dia berada di dalam kulit kemudian dan dia juga tahan terhadap sistem imun jaringan gitu ya dan telur ini akan bertahan hidup sampai kemudian dia menetas menjadi larva lalu bermigrasi keluar gitu ya dari lapisan kulit tadi lalu dia akan bisa menyebabkan iritasi yang cukup luas di wilayah kulit yang terinfeksi atau bahkan menyebar ke spesies atau organisme lainnya pada gambar dapat dilihat disini ada beberapa jenis tungau yang sudah diidentifikasi dan dapat menyebabkan penyakit pada beberapa hewan ini ada ornitonisus pada rats ini merupakan rat mice maaf rat mice kemudian ada black deer black leg ini ixodes ixodes kapularis ini biasanya khas sekali kemudian itch mite sarcoptes kbei ini beberapa ini menular menyebabkan penularan ke manusia dan bersifat zoonosis menular dari hewan ke manusia kemudian ada miobia ada american house dust mite pada lingkungan rumah bisa ke manusia oke nah secara struktur umum bahwa mite tadi sudah dikatakan biasanya bersifat mikroskopis jadi sulit sekali untuk dilihat oleh mata gitu ya ukurannya kurang lebih antara 0,1 sampai dengan 0,4 mm dan bentuknya oval melalui pengamatan mikroskop kita bisa mengidentifikasi proses perkembangan dari mites dimana tahap perkembangan dari mites itu mencakup telur yang ditetaskan oleh adult female kemudian telur tadi akan menetas pada kurun waktu tertentu sampai kemudian dia menjadi larva nah larva ini dia akan keluar dan akan menyebabkan infeksi yang lebih luas lagi gitu ya larva ini kemudian dia berubah menjadi protonim kemudian menjadi tritonim dan nimfa lalu menjadi dewasa kembali gitu ya nah untuk satu life cycle atau satu siklus hidup biasanya memakan waktu kurang lebih dua minggu ada beberapa yang lebih cepat dari dua minggu ada yang beberapa yang lebih lama daripada dua minggu tapi secara umum kurang lebih hitungannya minggu penularan penularan dari satu organisme atau satu individu ke individu lainnya jelas memerlukan kontak yang cukup misalnya di antara satu lingkungan rumah tertentu atau partner seksual kalau dia manusia dari suami ke istri istri ke suami bisa juga menyebar melalui lingkungan kantor lingkungan laboratorium atau lingkungan kandang kalau pada hewan satu sudah terkena might pasti satu area kandang akan berpotensi tertular secara luas kemudian shelter untuk orang-orang yang tidak punya rumah atau misalnya shelter pada hewan-hewan kesayangan itu menjadi sumber penularan yang cukup besar atau rumah sakit itu juga menjadi sumber penularan yang cukup berpotensi bagi infeksi tungol seperti tadi sudah saya katakan bahwa yang memiliki tingkat infeksis yang paling besar itu adalah yang female dimana female ini dia butuh lokasi atau butuh tempat untuk meletakkan telurnya biasanya karena dia menggali kulit maka pasti gejala yang akan ditimbulkannya adalah adanya gangguan atau gejala klinis pada wilayah kulit yang digali atau yang dirusak oleh female mites ini bisa kita lihat pada tungau ada beberapa manifestasi di daerah kulit kita bisa lihat bahwa soroptis dia hidupnya di stratum corneum jadi di permukaan kulit sehingga mudah sekali terdeteksi melalui pergerakan yang sangat halus biasanya kulit akan sangat rasa kemudian sarcoptes KBI ini masuk di bawah lapisan stratum spinosum sedikit lebih dalam dari stratum corneum kemudian demodek nah ini demodek demodek itu adalah jenis mites yang dia masuk ke dalam folikel rambut jadi melalui epitel pori-pori dia masuk ke dalam folikel rambut dan biasanya dia memakan wilayah yang kaya akan pelenjar lemak kemudian ada dermasid pada ayam itu cukup besar sekali dan dia hidupnya di daerah pori juga tetapi di permukaan jadi investasi dari mites pada kulit itu dia memiliki preferensi masing-masing jadi berbeda-beda tergantung dari apa yang disukai dan dari struktur tubuhnya dan kebutuhan dari hidup mites itu sendiri seperti yang saya sampaikan tadi bahwa mites ini menyerang kulit maka otomatis gejala klinik yang ditimbulkan akibat infeksi dari mites adalah gangguan kulit atau adanya kerusakan kulit pertama pasti menimbulkan kegatalan kegatalan luar biasa itch might makanya sering dikenal dengan itch might karena menyebabkan kegatalan dan rasa panas sekali kemudian terbentuknya pimple-pimple like lesion jadi bungkel-bungkel lesi yang ada di sekitar kulit dan dia biasanya bentuknya menyebar tergantung dari area penyebaran dari si might itu sendiri kemudian dia juga pada saat dia melakukan penggalian burowing gitu ya maka ada materi-materi yang dikeluarkan yang disekret atau diekskresikan oleh si might sebagai bentuk dari sisa-sisa metabolismenya sehingga biasanya akan menyebabkan terjadinya pruritis gitu ya yang cukup parah di kulit ya kemudian juga menyebabkan area kulit yang rusak tadi mengalami kebotakan ya karena rusaknya jaringan kulit epidermis sehingga menyebabkan rambut-rambut ataupun bulu-bulu kalau dia pada bangsa unggas itu akan menyebabkan botak atau runtok ya karena area kulitnya rusak itu adalah gejala yang khas sekali dari manifestasi dari tungau pada hewan kita masuk pada pembahasan jenis tungau yang paling lazim adalah demodik ya demodiktik mangi biasanya kita kenal dengan demodik mangi ya ini bentuk dari mangi ya biasanya bermanifestasi pada hewan-hewan pets anjing kucing gitu ya sangat menyebabkan kegatalan luar biasa extreme itching ya kemudian terjadi udem ya karena daerah yang luka tentu akan merangsang sistem imunologi dan kerusakan pembulu darah sehingga menyebabkan plasma darah akan keluar di area sekitar kulit maka terjadilah seperti udem gitu ya bengkah dan serta bleeding ya karena pembulu darahnya juga pecah pembulu darah perifer gitu ya menyebabkan perlukaan bleeding ya perlukaan perifer pada area kulit kemudian juga secondary infection oleh bakteri jelas karena adanya luka kemudian adanya sisa-sisa excret dari mites itu sendiri serta runtuhan epitel maka bisa menyebabkan terjadinya infeksi sekunder dari bakteri-bakteri permukaan atau bakteri superficial ya yang ada di kulit kita baik untuk spesies ya untuk spesies pada manusia biasanya ditemukan itu adalah jenis demodex folliculorum ya dan demodex brevis ya ini terdapat pada area rambut ya pilosebaseus ya di follicle-follicle rambut yang ada di dahi muka hidung dan di mata di alis mata ya itu kelihatan sekali ya banyak sekali terkena di pada wajah manusia ya biasanya tidak terlalu terlihat ya karena kerusakan biasanya terjadi jika infeksinya sangat parah baru akan terlihat bahwa terjadi kerontokan kemudian kegatalan di area skin ya kemudian adanya apa pustul-pustul kecil ya serupa hampir mirip dengan jerawat gitu ya berukuran pak kurang lebih sekitar sangat pipih ya sangat pipih dan memanjang itu 0,3 mm ya biasanya ya kalau pada kulit yang tidak terlihat adanya gangguan itu juga belum tentu tidak terdapat jadi bisa saja pada kulit yang terlihat sehat itu bisa terkena atau terinfeksi demodic voliculorum dan demodic brevis ya jadi memang harus dilakukan biopsi ya sehingga kita bisa menemukan demodic pada lapisan kulit atau alis ya ataupun pada bulu mata nah secara umum ya demodic ya untuk genus demodic ini memiliki life cycle-nya ada lima tahap yang pertama adalah ovum ya kemudian larva ada protonim nimfa dan adult atau dewasa ya hitungannya tadi ya secara umum might itu dua minggu tapi untuk demodex ya kita bisa lihat bahwa dalam waktu 60 jam ya 60 jam nimfa bisa berubah menjadi dewasa ya artinya kurang dari tiga hari kemudian dewasa dia yang setelah melakukan kawin mating maka dalam hitungan setengah hari 12 jam saja dia sudah harus mendapatkan host dan harus meletakkan ovum ya di dalam kulit host itu sendiri nah telur akan menetas kurang lebih 2-3 hari berikutnya ya lalu menetas menjadi larva larva lalu menjadi protonim dalam hitungan 3 hari lalu 4-3 hari berubah menjadi nim ya jadi hanya perlu waktu 1 minggu kurang lebih ya 1 minggu lebih ya sudah 1 siklus dari demodex ini nah untuk yang folliculorum ya itu relatif lebih besar dibandingkan yang demodex brevis ya demodex brevis itu cenderung lebih pipih panjang apa lebih kecil ya pipih pipih dan kecil sementara yang folliculorum itu relatif lebih besar dan lebih panjang dibandingkan yang brevis bagaimana manifestasi klinis pada hewan yang terinfeksi demodex ya karena adanya gangguan kulit maka kita bisa lihat secara secara kasat mata bahwa kulit pada hewan yang terkena demodex dia akan menyebabkan kebotakan alopecia yang jelas ya kemudian adanya perdarahan perdarahan gitu ya pada lokasi kulit tersebut karena luka yang diakibatkan oleh gigitan atau gigitan dari larva dari ekoparasit karena pada saat dia menertas larva itu sangat lapar sehingga dia perlu memakan substansi yang ada di sekitar kulit seperti epitel kemudian jaringan lemak yang ada di kulit sehingga menyebabkan perlukaan yang cukup serius ya kemudian karena dia bersifat menggrombol satu betina itu meletakkan pada satu lokus tertentu ya maka biasanya akan membentuk seperti vokal-vokal tertentu jadi seperti lokus-lokus ya lukanya pada loki membentuk loki atau area-area spotting-spotting pada seluruh permukaan tubuh dari hewan awalnya cuma satu lalu menyebar ke seluruh bagian kulit yang terdekat dulu biasanya misalnya misalnya awalnya adalah terkena di area digit kaki maka dia akan menyebar mulai ke area femur dan seterusnya baru kemudian ke badan dan lain-lain gitu ya hampir semua hewan akan menunjukkan gejala yang sama atau manifestasi yang sama baik pada anjing, kucing, sapi, domba ataupun kambing atau bahkan pada babi dan manusia juga sama gitu ya nah untuk patogenesisnya sendiri disini karena dia kulit pasti akan menyebabkan ruptur yang pertama ya kutanius barrier ruptur ya terjadi erosi dari epitel kulit ya karena adanya kerusakan kemudian efeknya jelas akan mengalami injuri dari atau kerusakan dari keratin ya lapisan keratin kulit akan mengelupas bentuknya bisa berupa papul ya benjolan-benjolan kemudian kebotakan serta adanya komedo ya kemudian reaksi yang kedua karena dia menyebabkan perlukaan maka akan merangsang terjadinya inflamasi ya inflamasi ini akan mengaktifasi beberapa sistem imun nanti saya akan sampaikan kemudian karena ada reaksi inflamasi pasti akan diikuti oleh reaksi hipersensitivitas ya terutama tipe yang 4 delay ya maka otomatis sistem imun yang akan teraktifasi oleh sistem hipersensitivitas dia akan muncul dan bisa menjadikan biomarker bahwa ini merupakan bentuk manifestasi klinik dari infeksi demodek ya kemudian secondary bacterial infection bisa ditemukan bisa tidak tergantung dari seberapa parah perlukaan yang terjadi dan seberapa kotor lingkungan jika semakin tinggi kotor lingkungan dari hewan itu sendiri maka bisa sangat berpeluang cepat dan banyak reaksi infeksi sekunder dari bakteri nah bagaimana prosesnya keberadaan dari demodeks ini pertama merusak keratin jelas pasti karena dia burowing kemudian demodeks ini memiliki antigennya adalah berupa liur yang dia keluarkan karena dia memakan aktivitas makannya mengeluarkan enzim-enzim lipase protease di mana ini akan bisa dideteksi di luruhan sel baik di sel langerhan ataupun keratonosid dari host keratinosid ini akan merangsang sel imun baik imet baik inet ataupun dapatan baik seluler ataupun humoral apa yang bisa muncul sebagai biomarker dari infeksi atau manifestasi demodeks adalah dengan aktifnya sel-sel yang merespon gangguan pada jaringan karena dia kerjanya di jaringan bukan di darah seperti misalnya makrofah polimorfo nuklear itu juga akan sangat tinggi sekali ada di jaringan yang rusak kemudian secret siktokin yang dikeluarkan melalui sel T seperti interlegin 2 interlegin 4 kemudian sel differentiation 28 ini juga berperantara semua sistem imun yang berperantara sel akan aktif karena akibat dari kerusakan jaringan yang disebabkan oleh aktivitas dari infeksi demodeks ini pertama adanya antigen jelas adanya antigen dari si demodeks yaitu berupa liur yang menganjung enzim-enzim berupa protein dan ini akan direspon oleh sistem imun berupa sistem baik inet ataupun jaringan kemudian untuk yang inet dia mengaktifasi sistem imun lokal dengan meningkatkan produksi dari sel T kemudian limfosit juga di darah akan sangat aktif terjadi reaksi hipersensitifitas maka seluruh respon imun yang merangsang sistem hipersensitifitas seperti imunoglobulin akan naik akan meningkat seperti misalnya imunoglobulin M kemudian juga akan merangsang pembentukan sel-sel natural killer ini meningkat sejalan dengan jumlah demodex yang membentuk koloni di permukaan kulit dari hos hewan pada peternakan industri peternakan itu juga sering sekali kasus demodex ini dan disebabkan oleh demodex bovis sesuai dengan spesies dari hosnya biasanya berbentuk lokal kita bisa lihat pada gambar ini seluruh wajah dari sapi ini mengalami terjadi erupsi vokalis dan lokal disertai dengan inflamasi dan adanya kerontokan atau kebotakan pada rambut-rambut wajah kemudian pada saat sampling dari scrapping atau runtuhan sel maka bisa ditemukan kita masih lihat gambar B ini di runtuhan runtuhan dari pustulnya diambil kemudian dilihat diamati di bawah mikroskop bisa ditemukan adanya demodex ini banyak sekali nah kemudian jika skin tadi atau kulit tadi dibuat preparat histologis maka kita akan temukan adanya granuloma pada jaringan di bawah kulit di daerah epidermis dimana granuloma ini berisi telur dan demodex yang akan dikelilingi oleh sel-sel inflamasi sel-sel peradangan polimorfo nuklear untuk mengeliminasi dari si ektokarasit ini bisa dilihat di gambar bawah granuloma granuloma itu berisi yang tengahnya adalah berisi demodex sementara sekeliling yang berwarna lebih gelap itu adalah sel-sel polimorfo nuklear dan sel-sel makrofah yang mengelilingi atau mengisolasi sehingga demodexnya tidak bisa menyebar ini bisa dijadikan kajian untuk penelitian Anda jika Anda tertarik untuk menganalisis apa atau reaksi imunologi dari infeksi ektokarasit pada hewan yang kedua ini ada sarkoptis mange ini juga jenis dari ektokarasit mites yang cukup banyak sekali terkena pada hewan dan sarkoptis ini dia bersifat zoonosis jadi sangat memungkinkan terjadinya penularan penyakit dari hewan pets atau hewan-hewan kesayangan ataupun hewan liar katakan ke manusia biasanya kalau di manusia kita kenal dengan istilah skabias di hewan juga sama disebabkan oleh sarkoptis skabiai sama dengan demodex betina dia akan burowing atau menggali untuk meletakkan telurnya sehingga efek yang ditimbulkannya adalah kegatalan yang sangat luar biasa disertai dengan udem karena pecahnya pembuluh darah perifer dan bleeding karena luka yang diakibatkan dari gigitan sarkoptis skabiai ini karena adanya perlukaan maka memungkinkan terjadi infeksi bakteri sehingga nanti pustulnya akan bernanah dan menyebabkan sulitnya pengobatan atau bahkan akan terremani terkamuflase seolah-olah hanya berupa nanah-nanah saja jadi memang kita harus mengambil kerokan kulit dan menemukan sarkoptis skabiai untuk menegaskan apakah benar infeksi kulit atau kerusakan kulit disebabkan oleh sarkoptis skabiai oke seperti yang saya sampaikan tadi bahwa skontagius sangat skontagius sekali melalui sentuhan fisik kontak fisik dari hewan maka manusia bisa terkena jadi usahakan bagi pemelihara hewan kesayangan ketika sudah ada gejala gatal dari hewannya maka terapkan personal hygiene yang cukup baik yang sangat baik seperti mencuci tangan setelah Anda memegang hewan yang sedang sakit dan sebisa mungkin ketika hewan sudah menunjukkan gejala gatal yang luar biasa yang tidak nyaman dengan gatalnya tadi maka segera bawa ke dokter hewan karena hanya harus segera ditangani supaya tidak menular ke seluruh orang yang ada di dalam rumah nah telurnya ini telur dari mites dia akan banyak sekali ditemukan pada pecahan-pecahan atau kulit yang terkelupas karena dia luka maka kulit akan mengelupas disertai dengan kulit-kulit kering tadi maka telur-telur itu yang akan nantinya menginfeksi manusia atau menular ke hewan lainnya jadi melalui telur tadi karena telur akan menetas dan larva itu harus segera makan nah makannya adalah darah dan jaringan dari hewan untuk life cycle ini kurang lebih relatif lebih lama sekitar 4 minggu lebih lama dibandingkan demodex kita bisa lihat bahwa hewan sarcoptes KB yang betina dia akan burui masuk ke dalam stratum corneum lalu dia meletakkan telur telur berukuran 0,1 sampai 0,15 lalu dalam hitungan 2 sampai 3 hari dia menetas menjadi larva larva dalam keadaan sangat lapar dia akan makan lalu setelah makan 3 sampai 4 hari dia akan berubah menjadi nimpak ukurannya relatif lebih besar tidak terlalu berbeda nyata bedanya adalah di jumlah kaki kemudian ukuran nimpak akan makan terus menyebar dan bergerak sangat aktif pada waktu setelah 1 minggu dia akan berubah menjadi sarkoptes atau sarkoptik mange yang dewasa jantan ataupun betina yang betina itu ukurannya relatif lebih besar dibandingkan jantan lalu dibutuhkan waktu 1-2 bulan artinya peluang untuk terjadinya infeksi pada sarkoptes KB ini sangat besar sekali karena dia paling tidak berada pada satu host dalam ukurun waktu 4 minggu dalam waktu 4 minggu sangat berpeluang sekali dia menularkan ke hewan lainnya atau menularkan ke manusia disini bisa dilihat dari struktur sarkoptes KBI untuk yang jantan mulai dari paling proximal itu ada sela tempat dia untuk membuka kulit jadi merobek kulit itu ada kapit dan ada sela kemudian ada sakr sakr itu adalah untuk dia makan kemudian ada kaki kaki-kakinya ini ada kaki depan dan kaki belakang kemudian ada spina ada abdomen dan kaki belakang untuk yang betina ukurannya lebih agak shaping dibandingkan yang jantan sementara kalau yang nimpa dia hanya memiliki 3 pasang kaki dan ukuran kaki relatif lebih panjang ketimbang badannya dibandingkan dengan ukuran kaki pada yang dewasa kalau yang pada dewasa ukuran kakinya relatif lebih pendek dibandingkan ukuran tubuh sementara kalau nimpa ukuran kakinya masih relatif lebih panjang sehingga dia memudahkan dia untuk bergerak baik ukurannya kurang lebih 0,3 sampai 0,45 ya milimeter ini bisa kita lihat strukturnya ya baik secara dorsal ataupun secara ventral ya jelas sekali bisa dilihat nah pada saat si betina sudah kawin maka dia akan mencari kulit yang baru jadi misalnya pada satu host yang sama dia hidup selama satu bulan kemudian dia sudah menjadi dewasa dan kawin setelah kawin maka dia mencari lokasi kulit yang masih sehat lalu dia merobek kulit kemudian kulit yang sudah terobek membuat dia itu merupakan pintu masuk dia untuk menggali lalu dia akan menggigit terus area stratum corneum tadi dan membuat rowongan growing dan setelah cukup dalam kurang lebih 2 sampai 3 milimeter panjangnya maka dia mulai menetaskan telurnya jadi itu adalah merupakan pintu atau jalan dia meletakkan telur-telur cukup banyak bisa sampai ratusan telur ada disitu setelah itu telur tadi sudah disampaikan dalam waktu beberapa hari dia akan menetas menjadi larva baru kemudian keluar larva-larva tadi dan sebagian memakan jaringan yang ada di sekitar kulit dan itu sangat gatal sekali bisa kita lihat dari video berikut baik tadi sudah disampaikan di dalam video seperti apa yang saya jelaskan bahwa cara terbaik kita untuk terhindar dari kontaminasi dari infeksi SKBS adalah menghindari host atau pasien tetapi ketika kita tidak bisa menghindari maka langkah pertama host harus segera dibawa ke orang yang berwenang atau profesi yang berwenang kalau misalnya manusia dia harus memeriksakan diri ke dokter manusia dan jika dia hewan kesayangan kita maka harus segera periksakan atau segera dibawa ke dokter hewan kemudian tingkatkan personal hygiene diri kita sendiri pada saat memegang hewan atau terkena kontak dengan hewan yang diduga menderita SKBS pertama kedua menjaga lingkungan seperti tadi pakaian gunakan pakaian yang terkena kontak dengan hewan kesayangan yang terinfeksi oleh SKBS kalau bisa dicuci dengan air hangat tadi disarankan kemudian menggunakan disinfektan yang cukup baik sehingga bisa mengeliminasi atau meniadakan telur ataupun larva yang menempel pada pakaian kemudian jaga lingkungan dari kebersihan dengan rutin dengan baik ini ini yang tadi sudah dijelaskan bahwa penularan utama adalah jelas skin to skin jadi melalui kontak fisik tidak ada cara lain adalah menghindari kontak fisik baik secara sengaja ataupun tidak sengaja bagaimana patogenesis dan clinical dari clinical sign atau clinical finding yang bisa ditemukan pada infeksi scabase seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa scabase yang female itu akan meletakkan 2-3 telur per hari dimana dia akan berada disana sampai 3 hari itu bisa lebih dari 100 telur kemudian dia akan menjadi dewasa dalam waktu 2 minggu dan kemudian kawin dia akan keluar dari stratum corneum dan kawin mencari pasangan mencari pasangan di permukaan kulit lalu setelah itu dia akan menggali kembali menggali kembali kulit yang sehat kulit yang belum luka dan siklus akan berulang oke gejala itu baru akan ditunjukkan jika ada lebih dari 10 mites yang ada di permukaan kulit baik superficial ataupun yang menggali totalnya 10 mites itu baru akan menunjukkan gejala yang sangat signifikan sekali kemudian apa yang terjadi pada tubuh host yang jelas pertama reaksi imunologi di mana serum imunoglobulin M karena jaringan sudah melibatkan equate immunity ataupun cellular immunity yang berperantara sel itu akan meningkat kadar IgM dan IgE kemudian karena terjadi bleeding perdarahan maka kadar eosinofil akan meningkat di pembuluh darah perifer jadi kita bisa melakukan pemeriksaan darah kemudian jika kadar eosinofilnya cukup tinggi dan selain ditemukan bukti adanya sarkoptes KBI pada biopsi jaringan juga ditemukan eosinofilia ini merupakan biomarker jadi kalau Anda mau riset tentang sarkoptes KBI pada kucing kelinci anjing tikus bisa saja semuanya pembuluh darah perifer serta serum darah itu bisa dijadikan biomarker ketika terjadi eosinofilia disertai dengan peningkatan IgG dan IgM maka itu bisa menjadi indikator disertai juga penilaian atau kerusakan kulit kita lihat apakah adanya pustul ekzema atau misalnya kebotakan alopecia dari kulit yang diakibatkan dari infeksi sarkoptes KBI kemudian yang ketiga ada notroedres notroedres mange atau notroedric mange ini biasanya pada bangsa feline kita sebut dengan spesiesnya adalah notroedres kati hampir sama dengan sarkoptes KBI pada bangsa kucing dia berada pada area wajah kemudian leher kucing dan telinga makanya kalau kita lihat telinga kucing suka ada yang rusak itu harus diwaspadai adanya manifestasi dari notroedris sangat kontagius dan menyebabkan kerusakan kulit yang parah biasanya kulitnya akan mengering berkerak mengering dan kalau terjadi secondary infection bisa menyebabkan kebusukan dan pustul ini strukturnya kurang lebih mirip sekali dengan sarkoptes kbei memang harus diamati secara detail untuk menentukan apakah dia sarkoptes kbei ataupun notroedris karena memiliki kemiripan struktur yang sangat mirip beberapa spesies yang bisa diamati atau diwaspadai ini adalah notroedris kati jika dia pada kucing kemudian ada centrivera pada squirrel kemudian ada galagonesis itu pada galagu pada rats itu jamesoni kemudian notroedris muris juga paling sering yang menginfeksi tikus liar ataupun tikus lab itu bisa digunakan notroedris muris dan bisa ditemukan kemudian ada notroedris muskuli ada dan beberapa notroedris lainnya yang bisa kita temukan tergantung dari jenis hewannya serta klinik kliniknya kurang lebih akan sama life cycle nya sama saja dengan skabias skabai dimana sarkoptes skabai dimana notroedris kati ini akan burowing pada kulit cuma di sekitar di sekitar telinga dan sekitar kepala biasanya bisa juga terinvestasi pada anjing kalau muris pada rats termasuk pada hewan lab tikus laboratorium tikus penelitian itu kalau menunjukkan gejala dia gatel bisa kita coba ambil sampel pada telinga maupun pada lehernya ketika terjadi alopecia dan ada pustul kemungkinan besar bisa kita ambil biopsinya dan kalau ditemukan not tungaunya maka bisa kita identifikasi bahwa dia terinfeksi notoedres gejala kliniknya juga sama kita bisa lihat mungkin kalau Anda lihat kucing-kucing liar kupingnya seperti ini kekeringan kemudian ada luka dan kebotakan rambut di sekitar kupingnya telinganya itu bisa dicurigai bahwa dia memiliki infeksi ektoparasit baik notoedres ataupun sarkoptes tergantung nanti spesies apa yang ditemukan ada pruritus kemudian gejalanya inflamasi sama kemudian ada hypersensitivitas sama persis dengan apa yang terjadi pada gejala klinis yang ditunjukkan oleh infeksi sarkoptes kulit kering dan adanya lesi-lesi yang berkerak itu menunjukkan adanya kerusakan yang hasil kerusakan yang ditinggalkan jadi sebenarnya kalau kita ambil biopsi bukan pada kulit yang luka justru pada kulit yang belum luka karena dia akan mencari kulit yang baru yang kulit luka kita tidak akan menemukan apa-apa kita hanya menemukan lesi-lesi saja bekas-bekas dari luka yang diakibatkan luka yang sudah ditinggalkan oleh sarkoptes KBI ataupun notoidres KT jadi kalau mau biopsi diambilnya di area pinggir pinggir dari luka atau di sekitar dari luka yang masih kulitnya sehat itu baru kita akan temukan jadi kulit yang luka itu justru kita tidak temukan tungaunya baik kemudian yang keempat ada apian mites seperti yang sudah saya sampai di depan bahwa ada beberapa jenis dari mites yang makroskopis yang bisa kita lihat dari dengan kasat mata yaitu mites pada bangsa burung ini ada ornitonisus silviarum dan dermanisus segalini ya hampir mirip ornitonisus dengan dermanisus jadi biasanya kita sebutnya sebagai avian mites ini tidak zoonosis jadi dia bisa saja kena pada pakaian kita pada pakaian manusia tapi dia tidak bisa bertahan hidup pada tubuh manusia dan biasanya dia akan jatuh dan mati jadi kemudian juga dia tidak membutuhkan faktor untuk bisa menular ke hewan lainnya jadi memang murni penularan melalui kontak skin dari bangsa unggas ke unggas lain kemudian dia akan menyebar nah ini dermanisus ukurannya kurang lebih sekitar 1 cm cukup besar 1 cm mohon maaf 1 mili cukup besar untuk bisa kita lihat dengan mata telanjang dermanisus galini itu merupakan parasitik ekto parasit yang paling sering sekali terjadi di farm baik ayam petelur terutama ayam petelur kalau di kita itu ayam petelur cukup banyak sekali kasusnya ekto parasit pada saat dia setelah bertelur misalnya anda ayam kampung pasca bertelur kemudian kita agak gatel sekali untuk ngambil telurnya kemungkinan besar dia sudah terinfeksi oleh ekto parasit dermanisus ini pada tempat mengeram itu juga pada liter juga bisa dia akan menyebar baik ini bedanya antara scabies dengan scabies mites baik sarcoptes ataupun notoedres dengan bird mites pada sensasinya kalau bird mites itu sangat besar sekali sensasinya penuh terlihat penuh sekali kalau scabies mites tidak terlalu yang dilihat kerusakan dari kulit kemudian kegatalan berbeda berbanding terbalik kalau kegatalan pada yang diakibatkan oleh scabies itu sangat tinggi sekali sementara yang diakibatkan oleh bird mites itu tidak terlalu karena jumlahnya saja yang sangat banyak gatal diakibatkan karena pergerakan dari tungau ini yang sangat masif di permukaan kulit ayam kemudian efektivitas dari pengobatan untuk scabies cukup baik jika ditemukan sarang-sarang yang masih berisi sementara kalau bird mites aktivitas pengobatannya agak kurang jadi dengan sistem semprot itu kurang efektif kecuali seluruh kandang akhirnya disemprot kemudian di eradikasi itu cukup memungkinkan untuk scabies sementara sementara untuk yang bird mites itu tidak cukup efektif ya proses eradikasi kemudian investasinya ya pada area kulit itu di area telinga hidung ya scalp itu bird mites cukup tinggi sementara scabies mites dia biasanya permukaannya justru bukan pada area muka kalau pada hewan tapi justru di ekstremitas dan pada daerah badan baik dorsal ataupun ventral sangat menular yes scabies sangat menular beda dengan yang bird mites bird mites malah skalanya rendah untuk terjadinya penularan penularan dia hanya lewat saja visible to neck eye yang untuk bird mites sangat jelas visiblenya sangat mudah terlihat kalau yang scabies tidak terlihat jadi memang harus pengamatan secara mikros mikroskopis life cycle untuk avian mites ini cukup singkat kurang lebih sekitar 1 minggu 7 hari sampai 10 hari berada dalam satu siklus dari telur kemudian berubah menjadi larva menetas menjadi larva larva berubah menjadi protonim lalu detontrim lalu menjadi dewasa dalam hitungan 5 hari kemudian dia akan kawin ke permukaan kawin lagi lalu meletakkan telurnya dalam hitungan 24 jam jadi sangat aktif pada saat periode kawin nah untuk kawin ini dia membutuhkan lingkungan yang cukup lembah kelembapan yang cukup tinggi kemudian makanya kenapa pada pasca menetas karena memang juga hormon ayam lingkungan di kandang juga berubah pada periode proses bertelur ornitonisus ataupun dermanisus ini sekali bertelur bisa 30 telur setelah 30 telur selama proses penetasnya bisa dilihat dari video berikut ini saya pada slide berikutnya saya sertakan video bagaimana dermanisus galine itu menyerang ayam-ayam di peternakan baik saya rasa cukup sekian penjelasan saya tentang tungau jika ada yang ingin ditanyakan silakan di kelas terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh